Hai Sobat Sehat Pantewaluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Pantewaluyo. Dan kali ini kita ada di tempat yang berbeda dan kita lagi ada di Dialana Hotel and Convention Center Solo yang sudah menyediakan tempat, terima kasih untuk manajemen, untuk setiap karyawan yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk bisa live Instagram kali ini. Nah, kali ini kita lagi berada di masa pandemi dan pasti kita ada, kita sedang banyak kegiatan berada di rumah. Jadi semuanya kegiatan ada di rumah, walaupun nanti ada yang bekerja juga diharapkan hati-hati terus menjaga kesehatan, terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Nah, berkaitan dengan stay at home yang sedang, gerakan yang sedang dilakukan di rumah aja, himbawa dari pemerintah. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai sehat dengan olahraga di rumah yang tepat. Dan kali ini sudah datang narasumber dari Rumah Sakit Pantewaluyo, yaitu Dr. Stefanus Anwar, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat datang dokter, selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Kita semua di dalam lindungan Tuhan dan terus sehat ya. Dan juga tidak lupa untuk Sobat Sehat semuanya bisa beratensi, bisa juga bertanya-tanya ke kami langsung di kolom komentar. Juga bisa nanti kalau misalnya ketinggalan nih, ketinggalan lagi Instagram kali ini, bisa langsung dilihat di IGTV dari Rumah Sakit Pantewaluyo, Surakarta. Baik, kita langsung aja ya dok ya, masuk ke dalam materi. Nah dok, ini mungkin ada banyak yang salah mengartikan antara olahraga dan aktivitas fisik dok. Kalau olahraga itu apa? Kalau aktivitas fisik itu apa dok? Apakah itu sama? Ataukah itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda? Aktivitas fisik yang seperti sehari-hari kita dengar dari orang, misalnya membersihkan rumah, kemudian mencuci, berkebun, naik turun tangga, itu sebetulnya bukan olahraga. Iya, itu bukan olahraga. Jadi itu merupakan adalah aktivitas fisik. Sedangkan olahraga, itu adalah aktivitas fisik sendiri, yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan maksud untuk mencapai tingkat kebugaran seseorang. Oke. Nah, dari dua hal demikian, itu jelas berbeda. Tujuannya berbeda ya? Tujuannya berbeda. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngepel, kita bersih-bersih motor, bersih-bersih mobil, itu sudah termasuk olahraga belum ya dok? Belum. Belum di kategorikan sebagai olahraga. Tetapi kalau masa stay at home ini kan disarankan untuk olahraga dok. Betul. Nah, itu olahraga seperti apa yang bisa dilakukan gitu dok? Olahraga ringan sepertinya ya kita bisa lihat di sekarang lagi tren bersepeda misalnya sekarang lagi tren. Ketika posisinya kita harus di rumah, kita gunakan sepeda statis. Oke. Ya, sepeda yang diem di tempat. Atau mungkin kita hanya keliling di rumah saja, sekitar rumah, nggak usah jauh-jauh. Itu sudah termasuk olahraga dengan intensitas yang sedang. Oke. Intensitas sedang itu tadi yang seperti apa dok? Apakah waktunya yang cukup singkat? Berapa menit atau yang seperti apa dok? Intensitas sedang tersebut apabila kita lakukan, kita biasanya menggunakan patokan target heart rate. Ya, target heart rate itu misalnya denyut jantung yang biasa kita lakukan itu misalnya kita pegang pulsasi di daerah pergelahan tangan. Tapi sekarang sudah jamannya digital ya, kadang-kadang ada jam digital, atau mungkin pakai tensi digital, itu sudah ada. Di situ sudah terpampang berapa denyut jantung selama satu menit. Nah, patokannya adalah 220 dikurangi usia. Misalnya saya sendiri, usia 40 tahun, berarti 220 kurang usia. Jadi kalau misalnya target heart rate kita, kita patok kalau misalnya intensitas sedang adalah 50 sampai 70. Jadi kalau misalnya 50% dari target tadi ya, dari 220 kurang usia, berarti kan 180, itu target denyut jantung maksimum. Oke. Ketika 50% berarti kan 90, jadi saya harus mencapai target 90 untuk latihan sedang, intensitas sedang. Oke, iya, iya, betul. Gitu. Oke dok, berarti bisa disimulasikan gitu ya dok ya, ini buat sobat sehat semuanya bisa disimulasikan di rumah, target untuk heart rate-nya itu berapa gitu? 50% sampai 70% ya dok ya? 50 sampai 70% ya dok ya? Jadi intensitas yang berat, biasanya akan menimbulkan rasa lelah, yang berlebihan. Pada era yang saat ini lagi pandemi corona, itu sangat disarankan ketika kita melakukan exercise atau latihan, itu adalah intensitas di sedang. Sedang. Jangan terlalu berlebihan. Karena ketika kita lakukan dengan intensitas sedang, itu otomatis akan meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita terhadap virus ini sendiri. Oh gitu, kalau misalnya itu kelebihan, nanti kelelahan itu membuat jadi tambah, gampang kena virus nggak sih dok? Ya, sistem imun kita akan menurun. Oh begitu, iya, iya, iya. Kalau kelelahan malah seperti itu ya dok ya, baik-baik. Walaupun itu memang kita sedang berolahraga, tetapi harus tetap terukur. Terukur. Betul dok. Nah, kalau sebenarnya apa sih, kenapa kita harus berolahraga gitu dok? Ya, kita seperti kita ketahui bahwa olahraga yang kita lakukan dengan intensitas yang tadi sudah terukur, itu akan membuat denyut jantung bekerja secara maksimal. Jadi jantung, kusi jantung dan paru akan bekerja secara maksimal. Di mana kita tahu ketika jantung diberikan exercise atau olahraga, dia akan melakukan proses adaptasi. Jadi jantung itu akan meregang otot jantungnya, sehingga dia akan menampung banyak darah untuk dipumpa ke seluruh jaringan tubuh. Oke, itu untuk jantung? Ya, untuk jantung. Dan paru-paru juga seperti itu. Jadi fungsi paru-paru akan semakin, respirasinya akan semakin tambah meningkat. Oh gitu ya. Berarti nanti katanya sih ada virus, bakteri yang akan keluar ketika respirasinya nanti bagus gitu ya? Oh enggak, itu mekanisme tubuh saja. Jadi untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Oke, kalau untuk lainnya jantung, paru, terus ada lagi? Dari otot sendiri. Jadi pada saat kita istirahat, aliran darah di otot itu pada saat kita diem hanya 20%. Tapi ketika melakukan exercise itu bisa 80% darah yang mengalir ke dalam otot. Oke. Sehingga pada otot itu kalau pada saat aktivitas olahraga itu terlihat lebih membesar masa ototnya. Oh gitu. Itu kalau cewek nanti gimana ya dok ya? Kalau exercise terus tambah membesar gitu, itu tidak estetik dong dok? Enggak ya? Sepertinya enggak, seperti itu. Ada ininya sendiri ya dok ya? Ada perhitungannya sendiri ya dok ya? Ada perhitungannya sendiri. Iya ya ya ya. Sedangkan pada tulang, dengan adanya pembebanan tadi, itu mencegah proses pengeroposan atau osteoporosis. Hmm, baik juga ya itu ya untuk mencegah osteoporosis. Oke dok, kalau itu untuk tulang, ada enggak yang untuk otak dok? Maksudnya mengurangi misalnya gampang lupa. Oh betul ya. Jadi dengan adanya exercise tadi, itu akan meningkatkan aliran darah di otak. Terutama di area hipokampus, di mana di dalamnya terdapat faktor-faktor neurotrophic. Nah, di sana akan menyebabkan bahwa ada dilepasnya hormon zat kimia tersebut, daya ingat kita jadi lebih pacem. Oke. Terus kemudian juga kita otomatis konsentrasinya akan semakin bertambah pada satu olahraga. Di samping itu juga kita tidak mudah marah biasanya. Iya, jadi makanya. Maruh emosi juga ya dok? Iya, jadi ketika nanti atau bapak ibu yang misalnya kok sering marah-marah di rumah, nah harus disarankan olahraga aja. Supaya dia lebih happy di dalam dirinya gitu. Oh iya betul. Berarti memang merangsang ini ya hormon-hormon di dalam tubuh supaya happy, supaya enggak stress gitu ya dok ya. Oh ternyata banyak sekali manfaat olahraga. Ada lagi enggak dok yang bisa disampaikan juga biar semakin semangat nih kita olahraga. Terus kemudian dengan olahraga tersebut juga dia akan menyebabkan proses degeneratif atau penuaan itu akan tidak cepat terjadi. Oh gitu ya. Jadi ketika banyak sekali kan zat anti penuaan, obat anti penuaan. Nah ini dengan sebetulnya dengan melakukan kita exercise di rumah atau olahraga di rumah itu otomatis ada bonus. Berarti kita terlihat lebih fresh, terlihat lebih muda daripada umur yang saat ini kita. Nah ini dambaan semua wanita ini dok. Nah dok kalau supaya kita awet muda nih dok ya, itu harus berapa usia berapa dimulai untuk exercise itu dok? Dari WHO, jadi sebetulnya ada rumus dari mulai sejak kecil itu harus kita ada aktivitas fisik. Oke, sejak kecil itu usia? Mulai dari 5 tahun, harus ada aktivitas fisik. Jadi sifatnya aerobik dimana itu paling tidak minimal dalam satu hari itu 60 menit. 60 menit? Iya, 60 menit ya. Minimal 60 menit ya. Jadi itu termasuk latihan aerobik maupun latihan penguatan otak-otak tubuhnya. Hmm. Karena pada masa kecil itu prosesnya kan untuk membentuk, membentuk tubuh. Sedangkan pada usia 18 tahun ke atas itu biasanya untuk maintenance. Oh maintenance saja. Jadi memelihara. Jadi rumusnya juga berbeda. Jadi kalau misalnya dalam satu minggu, kita bisa bagi misalnya satu hari 30 menit untuk melakukan exercise, intensitas sedang. Oke. Jadi kalau misalnya 150 menit berarti 5 hari dalam satu minggu kita melakukan latihan tersebut. Oke, baik. Itu tadi latihannya yang disarankan ya Pak? Disarankan oleh WHO. Disarankan oleh WHO malah dari kecil gitu ya dok ya. Iya betul. Nah dok ini kan ada beberapa pemahaman juga kalau olahraga itu sebenarnya selain menyehatkan itu juga bisa menguruskan badan. Nah itu sebenarnya gimana sih dok? Apakah kalau menguruskan badan itu menjadi tujuan satu-satunya olahraga ataukah bagaimana? Iya. Jadi gini. Jadi tujuan olahraga sebetulnya untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Terus kemudian juga akan meningkatkan kekuatan otot. Jadi durasi endurance otot juga meningkat. Oke. Terus kemudian juga efek-efek dari seperti sistem imunitas tubuh kita jadi lebih baik. Sehingga untuk tidak mudah tertular penyakit. Kemudian juga efek dimana kita merasa happy pada saat melakukan rutin olahraga tersebut. Terus kemudian tadi yang disampaikan? Awet muda. Awet muda. Terus yang terakhir tadi? Yang apa dok? Bikin kurus. Bikin kurus. Nah. Bikin kurus sebetulnya ada target sendiri. Jadi maksudnya tidak harus dengan olahraga terus akhirnya bikin kurus. Yang penting pertama adalah ada tiga hal. Niat. Ya. Terus kemudian intake makanan. Sama exercise. Oke. Gitu. Itu yang bikin kurus tadi ya dok? Iya. Iya kok saya jadi curhat ya dok? Enggak sih. Cuman kadang-kadang kan ada pemahaman yang lain gitu kan ya dok. Kalau olahraga tujuannya memang untuk bikin kurus. Tapi di sisi lain sebenarnya olahraga baik untuk peredaran darah untuk semua tubuh gitu ya. Baik jantung, paru-paru, otak dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Dan itu sebenarnya disarankan sekali dari WHO dari mulai umur 5 tahun untuk pembentukannya ya. Pantesan aja umur 18 tahun ke atas tuh kadang rada susah. Ini ya. Susah dibentuk gitu ya badannya. Karena dari umur 5 tahun gak dibiasakan untuk olahraga. Nah kalau kita di rumah aja nih dok. Bisa gak sih kita itu. Maksudnya cukup gak sih kalau kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang tadi saya sebutkan misalnya ngepel. Terus apa nyapu kayak gitu ya bersih-bersih kamar. Apakah itu cukup atau memang harus diimbangi dengan olahraga dok? Jadi begini ketika kita melakukan aktivitas fisik seperti tadi disampaikan ngepel, berkebun ya misalnya terus kemudian naik turun tangga. Itu aktivitas yang sebetulnya intensitasnya masih ringan. Oh itu termasuk ringan. Ya jadi ketika kita masuk dalam istilah olahraga ya. Memang harusnya kita masuk di intensitas yang sedang karena itu akan berpengaruh terhadap semua metabolisme di dalam tubuh kita. Oke berarti itu memang manfaatnya untuk metabolisme ya. Metabolisme. Terus harus diingat. Jadi ketika orang belum pernah olahraga. Terus dia pengen ikut-ikutan. Misalnya naik sepeda. Sekarang lagi tren naik sepeda gitu kan. Nah berarti kan otomatis dia gak boleh ikut-ikutan. Karena tiap orang itu berbeda kebugarannya. Jadi makanya kita harus mulai dengan intensitas yang ringan dulu. Kemudian sedang. Terus ditingkatkan lagi. Nah ya. Oke berarti kita sudah masuk ke olahraga yang tepat yang di rumah itu seperti apa ya dok ya. Berarti dari mulai intensitasnya kita memperhatikan dan mulai dari asupan makanan juga kita perhatikan ya dok ya. Baik ini ada pertanyaan dok dari netizen ya. Ad Mikael Yon. Dok dulu hampir tiap hari olahraga tapi selama pandemi porsi olahraga jauh berkurang. Kok jadi gampang ngantuk ya dok? Iya. Betul. Jadi begini. Ketika kita berolahraga otomatis sirkulasi darah di dalam tubuh kita akan semakin tambah meningkat. Termasuk sirkulasi di otak kita. Otak kita akan melakukan tadi seperti saya jelaskan tadi. Jadi faktor neurotrophic yaitu neurotransmitter yang neuromedulator tadi itu akan semakin meningkat. Membuat kita tuh lebih fresh. Oke. Tidak mudah ngantuk. Konsentrasi kita juga meningkat. Oke. Ya kan. Terus juga tidak mudah uring-uringan. Tidak mudah putus asa juga dok. Nah. Biasanya gitu. Makanya sangat diserangkan sekali pada penderita-penderita yang penyakit kronis terutama. Jadi nyerinya itu sudah lebih dari 3 bulan. Itu sebaiknya melakukan olahraga yang sifatnya aerobik dengan intensitas sedang. Oke dok. Karena itu ya semacam kayak obat buat tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita tuh ketika kita berolahraga juga akan dilepaskan namanya hormon endorfin. Hormon endorfin yang dilepaskan ya dok. Hormon endorfin itu hormon peredah nyeri. Oke. Dan ketika berolahraga itu akan dilepaskan. Dan akan bertahan 30 sampai 1 jam setelah berolahraga. Hmm. Makanya sering kita jumpai kasus ketika dia datang ke klinik dokter. Dia merasa nyeri. Ya. Nah. Ketika dia diajak kumpul bareng teman-temannya misalnya main badminton. Main volley. Itu nyerinya hilang. Langsung hilang gitu ya dok ya. Nah. Pada saat itu dia berolahraga. Endorfin dilepaskan. Tapi ketika dia di rumah. Nah. Level endorfinnya menurun. Dia mulai sakit lagi. Oh gitu. Jadi. Memang ada faktor fisik yang selain faktor psikologis karena ketemu teman-teman. Jadi happy. Iya jadi happy gitu. Ternyata faktor fisik juga ada ya. Hormon endorfin itu tadi. Yang bisa buat dia semakin segar gitu. Iya. Nah kalau yang seperti itu gimana ya dok. Kalau sampai rumah terus sakit lagi apakah itu harus dirutinkan olahraganya. Jadi harusnya olahraga memang harus dilakukan secara teratur. Oke. Baik. Memang harus dilakukan teratur. Dan untuk intensitasnya mungkin kita juga perlu berkonsultasi dengan dokter ya. Iya. Harus berkonsultasi dengan dokter spesialis supaya nanti intensitasnya juga sesuai. Diukur. Terukur terus makanan yang masuk juga terukur gitu ya dok ya. Iya. Nah di rumah sakit Pantai Walunya kan sudah ada telemedisi nih dok. Jadi nggak perlu lagi ke rumah sakit kalau misalnya masih takut ya. Walaupun di rumah sakit Pantai Walunya itu aman yang jelas. Telemedisin itu bisa membantu juga nih untuk sobat sehat semuanya. Dan sobat sehat semuanya bisa menggunakan fasilitas telemedisin. Yaitu nanti whatsapp call. Whatsapp call. Video call maksudnya ya. Video call lewat whatsapp. Nanti dengan dokter spesialis yang nanti akan dipilih. Nanti misalnya dokter Anwar nih. Nanti bisa nih sobat sehat semuanya bisa mendaftarkan diri di bagian informasi. WA aja tinggal WA. Saya mau daftar untuk dokter Anwar. Terus besok hari apa gitu ya dok nanti kita jadwalkan untuk video call. Nah enak banget nih walaupun kita masih berada di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Masih ada fasilitas telemedisin yang dilakukan. Nanti di rumah bisa berkonsultasi tentang kesehatan dengan dokter spesialis. Atau nanti dengan ahli-ahli yang lain gitu ya dok. Oke. Oh juga kalau misalnya sobat sehat semuanya mau bertanya silahkan. Beratensi. Nanti mumpung ada dokter Anwar yang bisa menjawab langsung ya dok ya. Baik dok. Ya kita langsung masuk ini dok. Olahraga yang bisa dilakukan di rumah itu apa aja dok? Jadi seperti tadi misalnya kalau di rumah. Kita sepeda statis. Terus kemudian jalan di sekitar rumah misalnya. Terus kemudian bisa juga kalau misalnya pasien orang ini nggak bisa istilahnya jalan. Karena ada suatu hal. Dia bisa aja menggerakkan dalam posisi tibari yang terlentang. Kaki maupun tangan. Oke. Iya. Jadi maksudnya dengan gerakan yang dilakukan tadi itu membantu supaya lingkup gerak sendinya tetap terjaga. Terus juga untuk menjaga ototnya tidak tambah mengecil masa ototnya. Terutama harus menggunakan otot-otot besar di dalam tubuh kita. Otot lengan atas. Kemudian otot dada. Otot punggung. Otot paha. Otot betis. Jadi fokusnya ke otot-otot besar. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Edredian Karunianto. Mau tanya dok bagaimana dengan olahraga seperti catur, bridge dan lain-lain. Apakah itu juga disarankan dan dapat dilakukan atau harus olahraga yang benar-benar mengolahraga. Jadi mungkin yang harus gerak gitu dok. Iya. Jadi kalau catur itu olahraganya pikiran ya. Iya betul. Sama jari-jari kita itu yang bergerak. Jadi olahraga itu maksudnya yang kita memang benar-benar menggunakan otot-otot rangka. Tadi itu saya bilang otot lengan atas. Terus kemudian otot dada, otot punggung, otot paha, otot betis. Itu semuanya harus digerakkan. Iya. Khususnya untuk masa pandemi ini ya dok ya. Iya betul. Kalau cuma catur aja mungkin. Iya. Itu habis makan terus main catur juga ini. Lebih nyaman kalau itu berarti. Iya sih. Tapi ini lebih, kita lebih membicarakan mengenai pergerakan otot-otot yang terangkat tadi. Iya. Cuma kalau olahraga yang seperti ini disarankan untuk siapa dok? Kalau misal catur berarti kayak gitu. Kalau catur tuh biasanya ya ketika kita habis makan. Misalnya tuh. Terus kita ada mau jadwal olahraga. Karena perut kita kenyakan ya kita ngisi waktu luang dengan catur dulu. Oh iya. Sambil nunggu satu jam. Oh iya benar-benar. Sebelum mulai olahraga. Dikasih jarak gitu ya. Sebelum olahraga. Iya. Oke dok. Kalau ini masa pandemi seperti ini kan pasti kita juga butuh ada support. Misalnya dokter mau kasih tips apa gitu untuk sobat sehat semuanya. Mau gak silahkan. Oke. Jadi selama masa pandemi sekarang. Pemerintah sangat menyarankan agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus Corona. Ya. Himboan dari pemerintah sebetulnya memang harus kita taati. Terutama ketika kita harus berada di luar rumah kita wajib memakai masker. Selalu jaga jarak. Kemudian selalu jaga kebersihan. Istirahat yang teratur. Olahraga yang teratur. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti dari prosedur yang diberikan pemerintah. Dan kita juga selalu berdoa kita dapat melewati masa pandemi ini bersama-sama. Oke. Baik. Itu aja dokter. Ya. Ya itu yang bisa disampaikan oleh dokter Anwar dan silahkan nanti sobat sehat semuanya bisa melaksanakan. Yang jelas apa yang kita sampaikan saat ini sangat penting ya dok ya. Ya. Sangat penting untuk bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya sobat sehat di rumah itu tidak melakukan apa yang sudah kita bicarakan ini tadi ya percuma gitu ya. Jadi kalau sudah nonton edukasi seperti ini bisa disebarkan ke teman-teman yang lain dan juga bisa dilakukan untuk diri sendiri. Nah semoga kita ada di dalam lingkungan Tuhan. Selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan semoga kita tetap sehat bisa beraktifitas dengan baik gitu ya. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dan kita akan undur diri ya dok ya. Kita akan pamit. Sebelumnya kami juga berterima kasih kepada The Alana Hotel & Convention Center Solo. Yang sudah menyediakan tempat, sudah menyediakan fasilitas untuk kami bisa live Instagram. Semoga semuanya juga dalam lingkungan Tuhan ya. Amin. Oke dong kita akan pamit sama sobat sehat semuanya. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dan dadah. Sampai jumpa.